selamat pagi good morning apa kabar hari ini mbak baik sehat sehat Alhamdulillah piye piye cerita pingin interviewni piye soalnya pingin aku lagi agak sibuk kurang konsen nunggu nih piye interviewni diknya wangnya yuk bahasanya biasa yuk dan di indonesia nangk 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 ya bahasa Indonesia no kan banyak temen yang dari Sabang sampai merauke ingin mendengarkan cerita kisahnya panjen dengan tombak orang dikirinya kan ngapain pun interview terus setengah lima pulau ntosi bahasa Indonesia kok nggak papa asli orang Indonesia kemarin tuh kas setengah lima setengah lima interview nggak jadi terus diganti jam 8 terus saya tunggu terus interview terus ditanya-tanya itulah jobnya apa aja jobnya apa jobnya itu menjaga orangtua kongkong rumah di kongkong satu rumah di anak orang tiga dewasa semua anaknya bubur sama kongkong bubur sehat bisa masak ya cik nomor hausang hausang di kongkong di kongkong disuruh itulah pakai pakai dorong bisa nggak ya bisa dulu kan saya dorong dorong anak-anak kecil aku yang dicoba dulu tapi kan belum pernah dorong orangtua kalau anak bisa anaknya cewek apa jawab itu tuh cewek sama suami terus semua di video call ini ini bubunya kongkongnya itu tuh melihat di hoesang semua itulah Oh ya nggak tahu itu itu ganti nganuk suruh menjaga kongkongnya kongkong suruh minum obat suka marah gitu lembak Oh ngamuk-ngamuk ngamuk-ngamuk tapi tak lihat di hati ya biasa Hai teman nggak takut Hai kongkongnya 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 biasa bubunya yuk Hai tersenyum-senyum gitu tapi dari hati kecilnya sampai anti mat 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 tapi yang rumah disuruh rumah itu bubunya kerja apa enggak Mungkin kokonya kerja terus Hai tapi yoke terserah kok kita enggak tapi enggak tahu dilihat ya dulu kalau ada tapi nya berarti ya masih ragu kalau masih ragu nanti cari yang lain Oh iya tahu itu nganuk dia dari pertama kok sudah ada yang nyari gitu loh hmm berarti tertawa sama-sampean tahu itu erani erani kan sampai ngasihkan hari itu juga terus kok langsung nyari gitu lho mbak Oh ya berarti rezeki no ya ketok eh hehehe ya menampani rezeki ya menolak rezeki terserah sampean lho hehehe nah yuk ketok eh kono tapi engkau kan disuruh ganti popok gitu turung mantu-manti eh 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 ya menceng lakonin lho namanya majikan butuh CC itu kan butuh tenaga kita untuk menolong kayak gitu kan iya makanya enggak papa kalau sama enggak seret enggak cocok ya jangan di okein kayak gitu kan majikan Hongkong nggak ada yang baik enggak bisa aku ngomong ya aku ngomong enggak heran ini yuk enggak langsung masuk kaya jodoh gitu lho mbak ya iyalah orang sampe manut takkan wirawiri nanggone tempat fotokopi sampai penglimo orang manut itu ya udah itu mbak rezekinya ke hmm rezekinya orang manut satu foto itu juga pengaruh karena kan sampean fotonya di fotomex kan jadikan jelas wajahnya sampean foto sendiri ya berarti pinter wajahnya sampean wajah sampean itu wajah-wajah sing-sang disenengi majikan soalnya lugu kayak gitu loh nyambut gaiku coro Jowo ini uton gitu lho mbak ya terus-terus ditanya masak apa masak bisa apa aku ya apa adanya karu pagi jam 5 lebih bangun saat dulu nge majikan berangkat kerja saya kan ya sote maktik terus belanja terus-terus majikan berangkat kerja ya sepuluh enak aku masak apa masak apa ya tak ngomongnya apa enaknya kuih emang sampean inget mbak padahal sama di Indonesia udah lama berapa tahun di Indonesia Hai sembilan beranak tembak sembilan tahun berada Oh oke berarti sama suruh sampean suruh bangun pagi masih bisa ya Hai joe Insya Allah lah kulino dirumah ini kan bangun pagi jam 5 lebih kan bangun itu anaknya kan sempurna trot tapi tidurnya jam walu Hai di di mana di Indonesia Hai jam sembilan kan saya buka toko kecil-kecilan itu kalau dongong paling tidak ya jam sebelas kayak aku nengong di Hongkong ditanya bangunnya jam berapa jam 5 lebih terus tidur ya jam 10 nggak mesti tapi nunggu bayinya tidur dulu saya saya baru tidur gitulah terus ditanya kalau bayinya sak panas gimana saya yuk bahan anak-anak tapi mau nggak bisa bahasannya tangannya tangannya pokoknya dikasih itu paduknya dikasih tambilan itu terus dikasih obat terus ditambi itu aku ya sopoh anak-anak lah caranya kan makhono kuih hehehe bahasa nena nana di mbah uti sampai kok niat lagi ke Hongkong kenapa tombol padahal udah 9 tahun di Indonesia lho ya anaknya butuh-butuh rakat minta kuliah USB biar demi anaknya pangkat cewek apa cowok anaknya cewek cewek nge-nge jepang hai di lungkas mantu berarti Hai enak dan sekolah di sekolah Oh jepang Hai sekolah dan jepang dari bujuku masa depan jelas kalau di Indonesia kuliah itu masa masa depan belum jelas Hai jepang-jepang itu berpon masih di pabrik nopo-nopo yang gak sekolah jepang itu sekolah dulu nanti kalau udah lulusan kuliahnya lulusan S1 di Jepang nah cari kerjaan itu tinggal metani tinggal milih kayak gitu kelas 2 layo mes suruh kursus lagi terus ikut pendidikan mahasiswa apa deh biasiswa biasiswa gitu ya adikku gimana Hai adikku pun telfon jeneng mau cerang belum Hai ngomor ayo kok kamari papaknya itu aku mengkira ngomong sama tangglat api berapa met berapa aja gitu lho mbak rumahnya berapa aja itu masalah kecil tanya masalah itu yang penting sampai hanya itu mantep popora nanti aku banyak tanya sampai enggak mantep lho yuk terus-terus itu yang ada di rumah itu siapa saja semua kerja Pak apa-apa Nggak ada yang di rumah ini pingin sama wawancara orang takut diwok malah ini yang orang takutnya sampai ini pilih kalau cara nggak lupa Pak pokoknya keluarganya tetapi bubunya sampai rumah cuma ikutnya tetapi kan nggak tak oke 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 jadi majikan sampai ngera takut nagek takut nagek terus direkam jadi Nenek nopo besok rekamannya tinggal tentang işi kita akan dipertanggungi sampai di stem again saja yang sahabat ini kita pihak menanyakan kesampaian oke atau tidak kalau mereka oke sampai ngecio udah kalau sampai sampeannya enggak oke majikan Oke kita juga enggak budal kalau sampean oke majikan enggak oke tetap sama aja enggak budal gitu di oke nih Mbak ini masukin Oh pertama gue heran punya pertama kok langsung golek gue ya iyalah makanya kalau sampean manut itu cepet kayak gitu suruh kirim foto video ini hati ini hati inson mungkin kalian dengan tanggung nanti bubaru koko kerja porang karena orang-orang sampean iseng diinterview sampean sing kenyek anak aku yg piye tombak yu sing nompok bayaran sampean seharusnya kok ngomong mereka ya sama ngomong 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 osan manhal eh koko ya mau fanku ngomong osan manhal eh oke ya oke tau c-alik labunnya kan jekur nih Hai ya abun dari barang ya gosong hai hai oke 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 yuk belajar bahasa katanya sih pintar tombak ojo ojo nanu-nanu toh ya masku isok yes menikilah kan biis yuk tangga usaha tangga delok delok cara nih omong ngomong-ngomong diwing kok anaknya sampean ben takon bu sampean ngomong opoto buku aku ngomong-ngomong ingin belajar ngomong-ngomong menawalah anaknya sampean pengen jalan-jalan ke Hongkong masa nggak punya impian seperti itu enak tau Hai iya bangga sempeteng itu sekolah di sempat nah iya sekolah nomor CD sekolah sekolah anak Jepang ya adikku semoga-moga rasanya mikir agate rian mikir agate adik-adikku sekolah raga-raga di biasiswa Oh iya oke sampean dobi sila yang mana tuh ini lali aku iya beli ini ya belitar ya asli aku ini alamat ini bodoh mbak lama terlapas maka jenis yang anjarin maka kuih lho tapi itu dibles podo iya oke sampe ini mumet oke berarti nanti kalau masalah potongan sampean manut PT lho mbak ya aja komplain lho ya iya muka-muka didik wila lho kok mesti mau nyangiki tak boleh nih majikan sini umwelek ngosempean gak berdua aja iya gak mungkin muka-muka didiknya gak mungkin datanya sampe ruwet gak akan ada PT yang mau merosem sampean nah maka nih udah komplain lho masalah potongan nanti kita ngadepi wong kakean komplain itu berarti wong mafan wong mafan itu majikan yang kau masih pasti dapetnya mafan gitu tapi lihat panten pewena yawes sing kuasa sing bales moga-moga dipenaknya dalam rezekiku lah berarti otomatis sampe ini ini dalannya lancar ngkong ngun lho mbak yang penting majikan gak dada tuwet nomor siji yawes ya pasti dada tuwet majikan hongkong kok gak dada tuwet yang ek hongkong sepuluh tahun kemarin itu telepon saya itu loh ngeluh sepatu yang ngelapi mangan kok nyepak nih ngunuh jikrung bener lah nyeluk celuk celuk kayak nyeluhi setan nah mbaknya komplain kayak gitu piejal siapa yang tau karena apa eh 10 tahun lho eh hongkong 10 tahun karena apa gak paham gung tatak nompok majikan anyar gitu loh kalau kita tatak sama seperti kita non ek ya non ek dulu pertama kali kita masuk ke hongkong non ek gitu ya misalkan di hongkong ini ngalor ngitur hai dadai hai dadai hoa hoa msaila hoa hoa menga dadai majikan kan seneng tuh mbak akhirnya di awal-awal aja 3-4 bulan kayak gitu tata tuwet tata tuwet selama kita mis ngerti karakternya majikan nah kayak gitu kan makanya di awal itu udah sambal disik jangan disamakan dengan majikan yang dulu kalau kita selalu karena apa mayoritas hongkong itu yang udah lama di Indonesia itu mesti madak-madaknya menyamakan dengan majikan yang dulu kayak gitu loh aku di sengen ini lo majikan ini ini lo gak mau tau aku yang ngurusin ini yang ini nah saya ini saya ngakai gaji majikan saya ini orang majikan di sengen kayak gitu loh jadi kita harus sabar diri kayak gitu ya iya 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 kita menyesuaikan dimana tempat kita berada gitu loh yes pokoknya udah sambat kagian sambat lihat di sini sampai ngawai silitnya mbah kongnya ya dikawai banyak rezeki ini ini kayak gitu loh iya 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 ngamuk-ngamuk sampai pegelnya nggak apa yang penting aja ngebrick ojo notice kayak gitu loh iya iya betul iya di lakonnya mbah silitnya ngosoknya barang deh bojo aku ngosoknya lah justru juga sampai ini ngosoknya silitnya ngomong-ngomong ngomong 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 kayak gitu pokoknya semadet mantep kayak gitu ya oke nanti kita nah wih sampe niling-ngiling datanya sampe ruwet kayak gitu ya wih prosesnya nggak gampang ojo ngkei mumetnya kita yang meroses makanya sampein sudah diproses sudah turun visa tinggal ngelakoni nantinya sampein kudu madep mantep finish kontrak kayak gitu loh ya oke oke wih siap nanti saya tinggal follow up denik sementing sampeannya oke nanti kita follow up ke majikan majikan bagaimana kelanjutannya kalau majikan masih kepingin masih meragukan sampean karena belum ada pengalaman jaga loyang kaya nggak apa-apa kita cari yang lain kayak gitu ya oke no worry nggak ada masalah yang penting sampein tetap semangat jaga kesehatan jangan sampai hamil lagi kayak gitu ya soalnya bahaya nanti ya oke oke mohatur surut yuk papai assalamualaikum papai waalaikumsalam ini teman-teman ya alhamdulillah rohbilalamin kemarin ini mbaknya kirim biodata untuk minta tolong dicarikan majikan jadi kita sarankan dia untuk foto di tempat tukang foto fotomex kayak gitu akhirnya mbaknya foto terus bikin perkenalan kayak video kayak gitu mbaknya juga menyampaikan videonya dalam bentuk bahasa kantoris itu Alhamdulillah walaupun sudah 9 tahun di Indonesia masih lancar kayak gitu nah terus sorenya langsung dapet interview jobnya itu yang dulunya jaga bayi sekarang jaga loyanka kayak gitu tapi nggak tahu ini mbaknya juga bayi gerang ya bener dulu bayi owek owek saat ini bayi gerang kayak gitu tapi ya mudah-mudahan aja apapun jadi keputusan nanti mbaknya bisa proses dengan lancar nyampe hongkong madep mantep nyampe bayi cocok selesai sampai finish harapannya sih selalu seperti itu ya harapannya jadi kalau ada masalah-masalah itu udah biasa lah masalah kan bukan hanya di rumah tangga masalah di pekerjaan kan juga ada kayak gitu jadi ikuti prosedurnya prosesnya mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya yang lagi proses cari majikan diberi kekuatan diberi kesabaran diberi kelancaran dan see you in hongkong amin bye 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 darling bye bye salam tul-tul salam tul-tul salam tul-tul salam tul-tul